Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, kau tidak akan punya kesempatan untuk berbicara. Si Feng berbicara dengan santai kepada wanita berpakaian putih di bawah. Wanita berpakaian putih ini berada di alam yang sama dengannya, seorang dewa bintang tujuh. Kau pikir kau bisa melakukan itu? Mendengar perkataan Si Feng, Sue Ying langsung menjerit dingin. Niat bertarung sedingin es sekali lagi muncul dari tubuhnya. Dia, Sue Ying, telah berada di hutan dosa selama enam tahun. Selama enam tahun ini, dia telah berada di ambang kematian berkali-kali dan mengalami cobaan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun pemuda di depannya berada di alam yang sama dengannya, seorang demigod bintang tujuh, dia tampak baru berusia tujuh belas atau delapan belas tahun. Dia pasti pendatang baru di hutan dosa tahun ini. Melihat wajah muda ini, Sue Ying dengan hati-hati menghitung dalam hatinya. Sepertinya sudah waktunya untuk kompetisi besar yang diadakan setiap tiga tahun sekali. Setiap hari, dia fokus berlatih di hutan dosa untuk menjadi lebih kuat, terlepas dari siang atau malam. Tentu saja, Sue Ying tidak memiliki konsep waktu. Dia sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Namun, orang ini telah memasuki alam demigod bintang tujuh pada usia tujuh belas atau delapan belas tahun. Bakatnya memang tidak buruk. Dia bahkan bisa disebut monster generasi ini. Namun, bakat adalah bakat. Bagi Sue Ying, kultifator semacam ini yang baru saja memasuki hutan dosa tidak ada bedanya dengan bunga di rumah kaca. Dia telah memasuki alam demigod bintang tujuh melalui bahaya hutan dosa. Bunga-bunga di rumah kaca, ini tidak dapat dibandingkan dengannya. Kemudian, si Feng tiba-tiba merasakan energi dingin tak berbentuk muncul diam-diam di sekelilingnya, dan dapat dikatakan bahwa energi itu telah menutup semua jalur mundurnya. Hmm, pada saat ini, Sue Ying mendengus dingin dan berkata, dasar bocah sombong dan angkuh. Awalnya aku tidak bermaksud bertengkar denganmu, tapi karena kesombongan dan keangkuhanmu, aku harus memberimu pelajaran. Oh, begitukah? Mendengar kata-kata wanita ini, bibir si Feng melengkung membentuk senyum dingin. Apakah kau pikir kau bisa memberiku pelajaran dengan kekuatan esmu? Ben Sao awalnya tidak bermaksud bertengkar dengan wanita sepertimu, tetapi sekarang, Ben Sao ingin kau tahu siapa orang yang sombong dan angkuh itu. Saat si Feng mengatakan ini, kekuatan dingin terpancar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Saat si Feng melepaskan energi putihnya yang mengerikan, wajah Sue Ying yang dingin dan cantik langsung berubah. Bang, suara renyah yang terdengar seperti es pecah bergema di area tersebut. Kekuatan es yang mengelilingi si Feng dari segala arah langsung hancur. Bagaimana ini mungkin? Dia pasti pendatang baru di hutan jahat. Dia setingkat denganku. Bagaimana dia bisa menembus kekuatanku dengan mudahnya? Sue Ying merasa sulit untuk menerima bahwa kekuatan esnya hancur begitu saja. Bahkan jika orang ini bukan pendatang baru di hutan jahat tahun ini, bahkan jika dia telah memasuki hutan jahat tiga tahun lalu, dia telah berada di hutan jahat selama enam tahun penuh. Pada saat ini, si Feng yang berdiri gagah di atas pohon iblis berkata dengan dingin kepada Sue Ying, Wanita jalang, tahukah kau siapa orang yang sombong dan angkuh itu? Anda mendengar perkataan si Feng, wajah Sue Ying yang tadinya dingin menjadi semakin dingin. Dia meludah dengan dingin. Menurutnya, apa yang dikatakan orang itu kepadanya sama saja dengan penghinaan terhadap dirinya. Persis seperti bagaimana orang-orang memperlakukannya saat dia tumbuh di keluarga Sue. Ah, segera setelah itu, teriakan marah keluar dari mulut Sue Ying. Sosok putih yang cantik itu bergerak dan bergegas menuju si Feng. Salju beku yang berterbangan. Pada saat yang sama, seluruh area dipenuhi dengan salju yang berterbangan. Salju putih melayang di udara dan sangat indah. Namun, salju terbang yang indah ini seperti bila salju tajam yang terbang ke arah si Feng. Wanita Jalang, kamu masih terlalu percaya diri. Jangan berpikir bahwa Tuan Muda Ben tidak akan membunuhmu hanya karena kau seorang wanita. Si Feng berkata dengan dingin saat dia merasakan salju yang berterbangan ke arahnya dari segala arah. Dong, saat dia mengatakan ini, suara bel yang keras terdengar dari tubuh si Feng. Si Feng diam-diam mengaktifkan kekuatan lonceng ilahi Kaisar Surgawi. Lonceng ilahi Kaisar Surgawi berbunyi, menyebabkan ruang bergetar. Kepingan salju yang terbang ke arah si Feng menghilang tanpa jejak. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Sue Ying, yang sedang berlari ke arah si Feng dengan dua pedang saljunya, terkejut sekali lagi. Ekspresinya berubah drastis. Matanya membelalak dan dia berteriak tidak percaya. Meskipun dia terkejut, Sue Ying tiba-tiba berhenti dan mengumpulkan kekuatan es dan salju di tubuhnya untuk menahan kekuatan gelombang suara yang mengamuk di area ini. Huff! Si Feng mendengus jijik saat dia menatap wanita berpakaian putih itu. Kalau bukan karena wanita ini masih berguna dan dia sengaja menahan diri, bagaimana mungkin seorang wanita alam demigod bintang tujuh bisa menahan kekuatan lonceng ilahi Kaisar Langit? Ah! Pada saat ini, Sue Ying akhirnya tidak dapat menahan kekuatan yang mendidihkan kehampaan. Tubuhnya yang halus bergetar hebat, dan teriakan menyakitkan keluar dari mulutnya. Kemudian, bagaikan seekor burung yang sayapnya patah, Sue Ying dengan cepat jatuh ke tanah. Ledakan! Suara ledakan keras terdengar lagi. Sue Ying mendarat dengan keras di patung es yang telah dibekukannya sebelumnya. Astaga! Setegup darah merah terang menyembur keluar dari mulutnya. Bagian depan pakaiannya langsung diwarnai merah oleh setegup darah ini. Aku sengaja menahan diri. Sepertinya aku sudah bertindak terlalu jauh. Si Feng, yang berdiri dengan gagah di pohon iblis, menatap wanita yang memuntahkan darah dan menggelengkan kepalanya sedikit. Namun, suaranya tidak rendah, dan setiap kata jatuh ke telinga wanita berpakaian putih, Sue Ying. Mendengar kata-kata itu, Sue Ying dengan dingin meludah dan berkata, ini, ini, bagaimana ini bisa terjadi? Di hadapannya, aku bahkan tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Mungkinkah enam tahun yang kuhabiskan di hutan jahat? Semua enam tahun ini, sia-sia. Ah, apakah aku sebegitu sampahnya? Bagaimana aku bisa kembali ke keluarga Sue seperti ini? Bagaimana aku bisa kembali dan mencari keadilan? Saya. Saat dia berbicara, dua baris air mata bening mengalir dari matanya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang wanita. Pada saat ini, dia tidak terluka secara fisik, tetapi hatinya. Bertahun-tahun kultivasi yang melelahkan telah ditukar dengan pukulan yang begitu berat. Tidak peduli siapapun itu, mereka tidak akan bisa menerima ini. 1792. Si Feng menatap wanita di bawahnya dengan jijik. Pada saat ini, Sue Ying, yang telah menderita pukulan berat, menatap dingin ke arah Si Feng dan berkata dengan dingin, Kau menang. Bunuh aku jika kau mau. Di hutan dosa, para kultivator biasanya bertemu dan bertarung. Yang kalah akan dibunuh. Meskipun dia merasa belum berdamai, meskipun dia masih memiliki urusan yang belum selesai di dalam hatinya, Sue Ying telah membuat persiapan di dalam hatinya. Setelah mengatakan hal ini kepada Si Feng, mata Sue Ying yang dipenuhi air mata perlahan tertutup. Dia memiringkan kepalanya ke belakang, memperlihatkan leher putihnya. Dia tampak seperti siap dibantai kapan saja. Sue Ying tahu akan sulit baginya untuk melarikan diri hari ini. Dia hanya berharap orang ini tidak melakukan sesuatu yang gila sebelum dia membunuhnya. Pada saat ini, Si Feng menatap Sue Ying yang telah memejamkan matanya dan berkata, Wanita, kau harus mati karena bersikap kasar kepada Ben Sao. Namun, selama kamu tahu apa yang baik untukmu, Ben Sao dapat menyelamatkan hidupmu. Selamatkan nyawaku. Mendengar perkataan Si Feng, Sue Ying perlahan membuka matanya. Sudut bibirnya yang berlumuran darah melengkung ke atas saat dia mencibir Si Feng. Dia kemudian berkata dengan dingin, Benar sekali. Kalian para lelaki semuanya sama saja. Namun, jika kau ingin menodaiku, lebih baik kau menyerah saja. Jika kau menyentuhku, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menghancurkan diriku sendiri. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan kalian, orang-orang kotor, lolos begitu saja. Wajah cerah Sue Ying dipenuhi dengan kekejaman saat dia selesai berbicara. Mendengar kata-katanya, Si Feng tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Wanita Jalang, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Jangan menyanjung diri sendiri. Ben Sao sama sekali tidak tertarik padamu. Kau, ekspresi Sue Ying berubah saat mendengar kata-kata Si Feng. Meskipun Si Feng berkata bahwa dia tidak tertarik padanya, yang berarti dia tidak akan menyentuh tubuhnya, ekspresinya tetap dingin. Sue Ying selalu percaya diri dengan penampilannya sejak dia masih muda. Namun, saat ini, Sue Ying merasa bahwa orang ini menggunakan kata-kata untuk mempermalukannya. Namun kemudian, Sue Ying teringat kata-kata pria itu dan bertanya, Apa yang kau inginkan dariku? Pria ini sebelumnya mengatakan bahwa dia akan mengampuni nyawanya. Tentu saja, Sue Ying tidak ingin mati. Dia belum kembali ke klan Sue sebagai seorang kultifator yang tak tertandingi. Dia belum menjadi seorang kultifator yang tak tertandingi. Biarkan orang-orang itu mengaguminya. Kemudian, Si Feng berkata, di mana jalan pintas tercepat dari hutan kejahatan menuju dunia luar. Sekarang Si Feng telah kembali ke benua gurun, dia tentu saja harus meninggalkan hutan kejahatan. Si Feng telah menyaksikan luasnya hutan jahat selama kurun waktu itu. Saat itu, ia mendengar dari Ziyi bahwa hutan jahat begitu luas sehingga setelah memasukinya, bahkan seorang master setengah dewa mungkin tidak dapat mencapai ujungnya bahkan jika ia melakukan perjalanan dengan kecepatan tercepatnya selama setahun. Namun, Si Feng yakin bahwa selain gerbang kegelapan yang dibuka oleh tiga master iblis dosa di Aula Iblis Dosa, pasti ada jalan pintas lainnya. Saat itu, Si Feng dan talenta hebat lainnya yang memenuhi syarat untuk memasuki hutan jahat telah masuk melalui sekte setan kegelapan. Namun, tak lama kemudian, Yu Xin, yang seharusnya berada di kota setan jahat, juga muncul di hutan jahat. Pada saat itu, Yu Xin pasti menggunakan jalan pintas misterius itu. Si Feng telah mencari wanita ini pada awalnya karena dia ingin tahu tentang jalan pintas itu. Alasan mengapa wanita ini terbaring terluka di sini adalah karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Kau ingin meninggalkan hutan kejahatan. Ketika mendengar kata-kata Si Feng, secercah keterkejutan muncul di wajah cantik Su Weying. Kesan pertama adalah yang terkuat. Dari awal hingga sekarang, Su Weying secara tidak sadar mengira bahwa orang ini baru saja memasuki hutan kejahatan. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa dia ingin meninggalkan hutan kejahatan tidak lama setelah masuk, dia tentu saja terkejut. Meskipun Su Weying telah tinggal di hutan kejahatan selama enam tahun, dia masih merasa bahwa ini adalah tempat yang berbahaya dan berharga yang dapat membuatnya lebih kuat. Kenapa? Aku tidak bisa. Ketika mendengar perkataan Su Weying dan melihat keterkejutan di wajahnya, Si Feng bertanya balik. Tidak, kata Su Weying. Setiap orang memiliki ambisi dan tujuannya masing-masing. Orang ini berada di level yang sama dengannya di usia yang begitu muda. Terlebih lagi, dia mampu mengalahkannya dengan level kultivasi seperti ini. Cara orang mengerikan seperti ini melakukan sesuatu seringkali berbeda dari orang biasa. Kemudian, nada bicara Si Feng berubah dingin lagi. Apakah kamu tahu tentang jalan pintas itu atau tidak? Ketika dia mengatakan ini, niat membunuh yang dingin keluar dari tubuh Si Feng. Jika wanita ini benar-benar tidak tahu tentang jalan pintas menuju dunia luar, lalu apa gunanya membiarkannya tetap hidup? Saat dia merasakan niat membunuh Si Feng, Su Weying segera menjawab, Aku tahu. Saya telah berada di hutan kejahatan selama enam tahun. Tentu saja saya tahu tentang jalan pintas ke dunia luar itu. Ketika mendengar perkataan Su Weying, Si Feng menganggup pelan ke arah wanita itu. Namun, dia masih tidak bisa menahan niat membunuhnya. Nada suaranya masih dingin. Bagus. Bawa Ben Sao ke sana sekarang. Tetapi sebaiknya Anda tidak melakukan trik atau melakukan hal bodoh apapun di sepanjang jalan. Jika tidak, Anda pasti akan menyesalinya. Ada banyak tempat berbahaya di hutan kejahatan. Si Feng pernah berkata bahwa wanita ini akan membawanya ke tempat-tempat berbahaya itu dan membuang-buang waktunya dengan mengatakan bahwa dia akan membawanya ke jalan pintas. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Ketika Su Weying mendengar perkataan Si Feng, dia berkata. Namun, pada saat ini, Si Feng menekup jari tengah kanannya. Sebuah tanda putih aneh muncul di ujung jari tengahnya. Dia kemudian menjentikannya ke wanita yang sedang berbaring telentang. Rune itu langsung dikeluarkan oleh Si Feng. Rune itu berubah menjadi cahaya putih dan melesat ke jantung wanita itu dalam sekejap mata. Anda, ekspresi Su Weying berubah drastis saat ini. Dia segera menyalurkan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk melawan Rune putih yang mengebor ke dalam hatinya. Namun, Rune milik Si Feng bukanlah sesuatu yang dapat ia tolak. Dalam sekejap mata, Rune tersebut telah menembus tubuh Su Weying. Ekspresi Su Weying yang tadinya tenang, berubah dingin sekali lagi. Dia berteriak pada Si Feng, apa yang ingin kau lakukan? Aku sudah berjanji akan membawamu ke tempat itu. Melihat Su Weying yang sangat gelisah, Si Feng dengan santai berkata. Jika kamu melakukan sesuatu yang bodoh dan membuang-buang waktu Ben Sao, Ben Sao akan memberimu peringatan terlebih dahulu. Sekarang kamu harus tahu bahwa hidupmu bergantung pada keinginan Ben Sao. Sebaiknya kamu jaga dirimu sendiri. Tapi, Anda, menatap wajah acu-ta'acu itu, Su Weying membenci lelaki di depannya sampai ke akar-akarnya. Dia sudah berjanji akan mengajaknya ke sana. Dia bahkan tidak berpikir untuk melakukan hal bodoh. Tapi dia, 1793. Tujuan utama Si Feng adalah membiarkan wanita ini membawanya ke jalan pintas menuju dunia luar. Oleh karena itu, Su Weying tidak terluka parah. Su Weying menelan pil penyembuh dan duduk bersila dalam meditasi. Setelah beristirahat beberapa saat, wajah Su Weying yang awalnya pucat menjadi jauh lebih cerah. Si Feng masih berdiri dengan gagah di atas patung es, berdiri dengan gagah di samping wanita itu. Setelah beberapa saat, Si Feng berkata, Baiklah, kamu hampir pulih. Bangun dan bawa Ben Sao ke sana. Mendengar perkataan Si Feng, Su Weying perlahan membuka matanya dan berdiri dari posisi bersila. Su Weying sudah punya gambaran awal tentang pria ini. Dia adalah pria yang tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap wanita. Jika dia mengabaikannya, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan padanya. Meskipun dia belum pulih ke kondisi puncaknya, dia hampir sampai di sana. Menata patung es yang tampak nyata itu, hati Su Weying tergerak. Seketika, cahaya putih salju yang menyelaukan bersinar di bawahnya. Ketika cahaya berwarna salju jatuh, patung es besar itu sudah menghilang. Su Weying pernah berkata bahwa binatang ajaib setengah Dewa Bintang Enam adalah suatu keuntungan. Karena itu adalah suatu keuntungan, tentu saja itu akan berguna baginya. Si Feng tidak terkejut bahwa Su Weying telah meletakkan patung es itu ke dalam ruang senjata ajaibnya. Ini adalah benua gurun. Tidak mengherankan melihat senjata ajaib setengah Dewa dengan ruang senjata ajaib. Pada saat ini, Su Weying berkata kepada Si Feng, Ikuti aku. Meski hidupnya kini berada di tangan pria ini, Su Weying masih bersikap dingin padanya. Setelah dia selesai berbicara, sosok Su Weying yang seputih salju melintas dan berteleportasi ke Tenggara. Melihat wanita itu bergerak, sosok Si Feng melintas dan mengikutinya. Di bawah bimbingan wanita di depan, sosok Si Feng bergerak cepat melewati hutan kejahatan. Su Weying telah tinggal di hutan kejahatan selama enam tahun. Tentu saja, dia cukup mengenal hutan itu. Saat memimpin Si Feng, dia sering menghindari tempat-tempat berbahaya. Su Weying takut kalau-kalau pria ini salah mengira bahwa dia sedang membawanya ke suatu tempat berbahaya dan melakukan sesuatu padanya. Oleh karena itu, perjalanan Si Feng berjalan lancar dan dia tidak menemui rintangan yang berarti. Sepanjang perjalanan, dia bertemu dengan beberapa binatang sihir tingkat rendah. Si Feng tidak perlu bergerak karena Su Weying dengan mudah membunuh mereka dalam sekejap. Setelah itu, dia menyimpan mereka di artefak spasialnya yang sangat dalam. Si Feng juga menemukan bahwa wanita ini tampaknya memasukkan semua binatang ajaib ke dalam ruang senjata ajaibnya, tidak peduli apapun levelnya. Bahkan binatang ajaib sein level ke-8 atau monark level ke-9 pun lemah. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba mendengar teriakan terkejut. Tubuh Su Weying yang bergerak cepat berhenti setelah seruan itu terdengar. Dia berhenti di samping pohon iblis kegelapan. Dalam sekejap mata, Si Feng tiba di samping Su Weying dan berhenti. Melihat ekspresi bingung di wajahnya, Si Feng bertanya, ada apa? Salah kamu salah. Tidak, aku yakin itu. Mendengar perkataan Si Feng, Su Weying menggelengkan kepalanya perlahan. Wajahnya yang cantik dan rupawan dipenuhi dengan keyakinan. Kemudian, Su Weying berkata, aku telah melewati jalan ini beberapa kali. Aku yakin ini benar. Kita pastinya berada pada jalur yang benar. Namun medan di depan kita telah berubah. Medannya telah berubah. Si Feng mengerutkan kening. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata, mungkinkah seseorang telah menyiapkan matriks ilusi di depan kita? Begitu kata-kata ini diucapkan, kekuatan jiwa tajam Si Feng merasakan sesuatu. Dia mendengus dingin dan berkata, benar sekali. Seseorang telah menyiapkan matriks ilusi di depan kita untuk membingungkan mata Anda. Matriks ilusi. Su Weying terkejut lagi. Dia menoleh dan melihat hutan gelap di belakangnya. Kemudian, dia berkata kepada Si Feng dengan yakin, medan di depan kita telah berubah. Namun, medan di depan kita telah berubah. Tampaknya seseorang telah menyiapkan matriks ilusi di depan kita. Su Weying terkejut lagi saat dia melihat ke depan. Orang yang telah menyiapkan matriks ilusi sangat terampil sehingga jika dia tidak mengetahui medannya, dia tidak akan bisa melihatnya. Huff. Pada saat ini, suara dengusan berat terdengar dari hutan gelap di depan mereka. Kemudian, terdengar suara laki-laki yang terdengar seperti perintah dari depan. Ada hal penting yang harus kami lakukan di sini. Keluar dari sini. Ah, itu dia. Setelah mendengar suara itu, Su Weying tiba-tiba terkejut dan berteriak ketakutan. Dilihat dari penampilannya, tampaknya orang yang baru saja berbicara itu mempunyai latar belakang tertentu. Si Feng masih tenang. Dia bertanya pada Su Weying, apakah kamu mengenalnya? Ya, itu dia. Su Weying mengangguk. Kemudian, dia berkata perlahan, Ling Fei. Akan tetapi, setelah Su Weying mengucapkan dua kata itu, dia melihat orang di sampingnya masih memasang ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Namun setelah dipikir-pikir, dia merasa bahwa dia benar. Bagaimanapun, dia baru saja memasuki hutan jahat. Meskipun Ling Fei terkenal di jurang jahat, bertahun-tahun telah berlalu. Orang-orang di jurang jahat pasti telah melupakan nama ini. Tetapi di hutan jahat, tidak ada seorang pun yang bisa mengabaikan nama ini dan orang itu. Kemudian, Su Weying berkata kepada Si Feng dengan serius, mari kita mengambil jalan memutar. Mari kita mengambil jalan memutar. Ling Fei bukanlah seseorang yang bisa kita ganggu. Dan dia hanya mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Itu berarti bahwa Ling Fei bukan satu-satunya orang di hutan gelap di depan kita. Sangat mungkin ada beberapa orang yang setingkat dengan Ling Fei. Monster-monster itu tidak bisa dianggap enteng. Mendengar perkataan wanita itu, Si Feng mencibir dengan jijik dan berkata, Oh, begitukah? Melihat Si Feng seperti ini, sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan Ling Fei. Su Weying segera berkata kepadanya, Meskipun kamu juga monster, kamu masih terlalu muda. Meskipun kamu berada di alam demigod bintang tujuh, kamu mungkin bisa melawan demigod bintang delapan. Tapi Ling Fei bukanlah demigod bintang delapan biasa. Saya harap kamu tidak bersikap impulsif dan melakukan hal-hal bodoh. Selama bertahun-tahun, banyak monster di dunia luar yang memasuki hutan jahat. Setelah memasuki hutan jahat, mereka masih sombong dan terlalu percaya diri. Kemudian, mereka dikutuk selamanya. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menyesal. Ha, ketika Si Feng mendengar Su Weying menyuruhnya untuk tidak melakukan hal bodoh, dia terkekeh. Kemudian, dia bergerak dan melayang ke depan. Anda, Su Weying terkejut ketika dia melihat orang ini masih bersikap seperti ini bahkan setelah dia mengatakan begitu banyak hal kepadanya. Pada saat yang sama, secercah kemarahan muncul di hatinya. 1794 Melihat sosok putih yang melayang di depannya, Su Weying bingung apakah dia harus maju atau mundur. Orang ini telah memasukkan Runei ke dalam tubuhnya dengan paksa. Jika dia mundur dan membuat orang ini marah, dia bisa membunuhnya dengan pikiran. Dan jika dia maju, ada Lingfei dan sekelompok monster misterius di depannya. Jika dia maju, dia pasti akan mati. Tepat saat sosok Si Feng masih melayang ke depan dengan santai, sebuah raungan marah terdengar dari hutan gelap di depannya. Hem, kau sedang mencari kematian. Apakah kamu menutup telinga terhadap kata-kataku? Saat suara ini terdengar, Su Weying, yang berada tak jauh di belakangnya, segera bergerak. Sebuah cakar iblis besar yang terbentuk dari api hitam pekat segera muncul di atas sosok putih itu. Cakar itu disertai dengan kekuatan yang tampaknya mampu membakar dan menghancurkan segalanya. Setelah itu, cakar itu tiba-tiba menghantam ke arah sosok putih itu. Ini, merasakan cakar iblis dari api hitam, wajah Su Weying yang cantik dan rupawan berubah drastis. Dia dipenuhi rasa terkejut dan ngeri. Dia tidak dapat menahan perasaan jantungnya berdebar dan bergetar. Dia berseru, ini, apakah ini serangan Lingfei? Di masa lalu, Su Weying juga pernah melihat serangan yang dilancarkan oleh Dewa Setengah Bintang Delapan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun mereka berdua berada di alam Dewa Setengah Bintang Delapan, kekuatan Dewa Setengah Bintang Delapan itu tidak dapat dibandingkan dengan cakar iblis api mengamuk yang dilancarkan Lingfei. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Konon katanya Lingfei sudah tinggal di hutan dosa selama sembilan tahun. Seberapa mengerikan kekuatan tempurnya yang sebenarnya setelah sembilan tahun berkultivasi di hutan dosa. Saya pikir bahkan kekuatan Dewa Setengah Bintang Sembilan di dunia luar hanya pada tingkat ini. Su Weying berkata dengan kaget lagi. Pada saat ini, matanya menatap sosok putih di bawah cakar iblis api yang mengamuk. Tadi aku mencoba membujuknya, tapi dia sok suci dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia tidak mendengarkan nasihatku dan bersikeras melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Lagi pula, orang ini memperlakukanku seperti itu sebelumnya. Dia pantas mati sekarang. Bagi Su Weying, sosok putih di bawah cakar iblis api yang berkobar itu tidak berbeda dengan mayat. Su Weying tidak menyangka orang sombong itu mampu bertahan dari serangan mengerikan seperti itu. Aku yakin dia menyesal tidak mendengarkanku sekarang. Namun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kata Su Weying dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia merasa kasihan karena punggung orang itu menghadapnya, dan dia tidak bisa melihat keterkejutan dan penyesalan di wajahnya. Namun, Si Feng tidak menunjukkan keterkejutan dan penyesalan seperti yang dibayangkan Su Weying saat melihat cakar api hitam yang hendak menghantam. Dia masih memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Bagi Si Feng, dia bisa menghancurkan serangan tingkat ini dengan satu jari. Si Feng mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jarinya ke atas. Jari telunjuk tangan kanannya tampak dengan mudah menyentuh raging flames demonic claw yang tengah menghancurkan. Apa yang dia lakukan? Su Weying terkejut saat melihat aksi sosok putih itu. Kemudian, senyum mengejek muncul di wajahnya saat dia berkata, Satu jari. Lucu sekali. Dia benar-benar membalas serangan Lingfei dengan satu jari. Huff. Dia hanya, Hem, ini, ini. Tak lama kemudian, wajah Su Weying yang baru saja pulih mengalami perubahan besar. Ketika dia memfokuskan pandangannya, dia melihat bahwa cakar iblis api yang menyebabkan jantungnya berdebar-debar telah dihancurkan oleh jari orang itu. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Untuk sesaat, Su Weying merasa seperti sedang bermimpi. Ia merasa seluruh dunia menjadi sangat tidak nyata. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, seruan seorang pria yang sangat terkejut bergema di langit di atas si Feng. Dia, Lingfei, dulunya disebut monster generasi ini. Dia biasa menantang orang-orang yang lebih kuat yang berada di level yang lebih tinggi darinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa hari ini, dia akan ditantang oleh seseorang yang hanya berada di alam demigod bintang tujuh. Ini bagaikan tamparan di wajah Lingfei. Huff, turunlah ke sini untuk Bensao. Tepat pada saat itu, si Feng berteriak dingin. Di langit yang suram di atas, sosok berpakaian hitam muncul. Orang ini tampaknya berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Wajahnya yang tampan dipenuhi dengan keterkejutan saat ini. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Itu adalah monster alam demigod bintang delapan, Lingfei. Pada saat itu, si Feng dengan lembut mengangkat jari telunjuk kanannya dan mengarahkannya ke Lingfei. Lingfei hanya merasakan kekuatan dingin dan tak berbentuk menyelimutinya. Di bawah kekuatan tak berbentuk itu, dia merasa bahwa dia bahkan tidak memiliki sedikitpun kekuatan untuk melawan. Hah, Lingfei? Apa yang terjadi padamu hari ini? Pada saat ini, suara pria lain tiba-tiba terdengar. Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Pada saat yang sama, Sueying yang wajah cantiknya dipenuhi dengan keterkejutan, melihat sebuah sosok yang sangat agung dan kekar seperti beruang tiba-tiba muncul di belakang sosok putih itu. Di bawah sosok kekarenan agung itu, sosok berkulit putih itu langsung terhalang. Ini, ini, itu dia. Ketika dia melihat sosok kekar itu, meskipun dia tidak melihat wajahnya, Sueying sudah mengenali siapa dia. Diam-diam dia berseru, Li Hui. Li Hui berada di level yang sama dengan Lingfei. Mereka berdua adalah demigod bintang delapan. Begitu Li Hui muncul, tangan kanannya dengan ganas meninju sosok putih di depannya. Pukulan yang dilancarkan Li Hui ini menggunakan kekuatan seluruh tubuhnya untuk membunuh dalam satu pukulan. Entah mengapa, Li Hui merasa bahwa orang di depannya sama sekali tidak sederhana. Dia memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Meskipun orang ini hanya seorang demigod bintang tujuh. Pa, suara renyah terdengar di hutan yang suram ini. Tepat saat Inju Li Hui hendak mengenai sosok putih itu, Si Feng tiba-tiba berbalik dan menamparkan wajah Li Hui dengan punggung tangannya. Seketika, bekas telapak tangan yang jelas tertinggal di wajah Li Hui. Pukulan Li Hui yang telah mengumpulkan seluruh kekuatannya dengan santai digenggam oleh tangan kiri Si Feng. Anda, Anda, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, saat berhadapan dengan Si Feng, yang tingginya setidaknya satu kepala lebih pendek darinya, mata Li Hui membelalak. Ia marah sekaligus terkejut. Pada saat ini, tangan kiri Si Feng yang memegang tinju besar itu tampak mengepal dengan mudah. Dengan suara, krek suara renyah lainnya terdengar. Di bawah cengkeraman Si Feng, tulang-tulang tinju besar itu langsung hancur. Ah, raungan keras kemarahan dan rasa sakit langsung terdengar. 1795 Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, Su Wei Ying sangat terkejut hingga dia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya. Awalnya dia mengira bahwa pria itu akan mati di bawah kekuasaan Ling Fei. Namun sekarang, dia tidak menyangka bahwa Ling Fei dan Li Hui, dua penjahat itu, akan bekerja sama. Saat ini, Li Hui sedang melolong kesakitan di depan pria itu. Seolah-olah dia disiksa dengan rasa sakit yang amat sangat. Di atas langit Si Feng, Ling Fei sudah merasakan kengerian pria di bawah sana. Baru saja, ketika pria itu menggunakan tangan kanannya untuk menamparkan wajah Li Hui, Ling Fei sudah merasakan bahwa kekuatan dingin yang menyelimutinya telah menghilang. Pada saat ini, Ling Fei segera terbang kembali dan bersiap untuk kembali ke hutan gelap di belakangnya. Namun, pada saat ini, bibir Si Feng tiba-tiba melengkung menjadi senyuman dingin. Dia mendengus, Huh! Ling Fei yang sedang mundur segera merasakan suatu kekuatan tak berbentuk yang sangat dingin datang dari bawah dan menghantam tubuhnya. Ah! Di bawah pengaruh kekuatan yang sangat kuat dan dingin, tubuh Ling Fei tiba-tiba bergetar dan dia mengeluarkan suara, Uh! yang menyakitkan. Segera setelah itu, tubuhnya jatuh dengan keras ke bawah. Boom! Ling Fei mendarat dengan keras di tanah, menimbulkan awan debu. Kamu juga datang ke sana. Dan pada saat ini, tangan kiri Si Feng yang sedang mengepalkan tinjunya terayun, menghempaskan tubuh kekar Li Hui yang bagaikan beruang ke arah tempat Ling Fei terjatuh ke dalam asap dan debu yang memenuhi udara. Ledakan, tubuh yang kuat itu jatuh, dan ledakan yang lebih dahsyat pun terdengar. Debu yang baru saja tersebar menjadi lebih tebal, dan asap serta debu mengepul. Setelah melakukan ini, Si Feng berbalik dan punggungnya menghadap wanita berpakaian putih, Su Wei Ying. Kemudian, Si Feng perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, Baiklah, Kamu juga bisa keluar. Saat suara Si Feng terdengar, sosok cantik berbaju biru diam-diam muncul diagonal di atas Si Feng. Kemudian, sosok itu dengan cepat melesat kembali ke dalam hutan gelap. Itu dia, Lan Xian, R. Ketika dia melihat sosok biru itu, Su Wei Ying mengenalinya lagi. Itu adalah seorang wanita. Di dalam hati Su Wei Ying, dia adalah seorang wanita dengan bakat luar biasa. Dia adalah eksistensi yang setara dengan Ling Fei dan Li Hui, Dewa Setengah Bintang Delapan. Namun, dia bukan Dewa Setengah Bintang Delapan biasa. Su Wei Ying tidak menyangka bahwa dia akan melihat mereka bertiga bersama hari ini. Terlebih lagi, Lan Xianer pernah berpartisipasi dalam pertempuran jenius surgawi yang sama dengan Su Wei Ying. Meskipun enam tahun telah berlalu, Su Wei Ying masih ingat betapa mengerikannya Lan Xianer. Pada saat ini, Lan Xianer benar-benar mundur dengan cepat. Tak lama kemudian, Su Wei Ying melihat telapak tangan putih mengerikan muncul di atas Lan Xianer. Telapak tangan itu memancarkan kekuatan yang tak terkalahkan, lalu menghantam tubuh Lan Xianer yang ramping. Ah! Teriakan kesakitan terdengar saat telapak tangan putih itu menghantam. Kemudian, gadis bernama Lan Xianer itu terbanting ke area berdebu seperti seekor lalat. Bang! Seketika itu juga dia terjatuh dengan keras, dan terdengar suara keras. Ling Fei, Li Hui, Lan, Lan Xianer, mereka semua, semuanya olehnya. Pada saat ini, Su Wei Ying tidak dapat mempercayai apa yang telah dilihatnya. Orang-orang ini, yang biasanya ditakuti di hutan dosa, semuanya dikalahkan oleh orang ini di saat yang sama. Itu dia, siapa dia, apakah dia benar-benar baru saja memasuki hutan dosa? Ternyata ada bakat yang sangat hebat di hutan dosa. Pada saat ini, Su Wei Ying merasa bukanlah suatu ketidakadilan jika dirinya dikalahkan oleh orang ini. Sebelumnya, dia pernah berkata bahwa dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri dan menyesal tidak mendengarkan nasihatnya. Sekarang setelah dipikir-pikir, betapa menggelikannya itu. Pada saat ini, sosok si Feng yang berdiri gagah di udara melayang dan mendarat di depan area yang dipenuhi debu. Debu yang memenuhi udara berangsur-angsur-surut, dan ketiga sosok yang samar-samar terlihat itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Namun, saat ini, mereka bertiga yang sebelumnya tampak seperti ahli yang tak tertandingi, kini memiliki rambut dan pakaian yang acak-acakan, dan wajah mereka tertutup debu. Mereka tampak sangat menyedihkan dan tidak lagi memiliki sikap seperti biasanya sebagai seorang jenius muda. Si Feng menatap mereka bertiga dan berkata, Ben Sao bertanya padamu, apa yang ingin kamu lakukan dengan mengubah medan di depanmu dengan formasi ilusi? Sebelumnya, saat Si Feng dan Sue Ying baru saja tiba di sini, Lingfei sudah berteriak pada mereka agar nyahlah, mengatakan bahwa mereka punya urusan penting yang harus diselesaikan. Karena tiga dewa bintang delapan telah berkumpul di sini, apa yang akan mereka lakukan jelas tidak mudah. Huff. Namun, tepat saat Si Feng selesai berbicara, Lan Xian, Er mendengus tidak senang. Wajahnya, yang tertutup tanah, dipenuhi rasa dingin saat dia berkata, Kau mengalahkan kami bertiga. Jangan berpikir kamu bisa memandang rendah semua orang hanya karena kamu mengalahkan kami bertiga. Biarkan aku katakan padamu, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Saat ini, bukan hanya wajah Lan Xianer saja yang dingin, bahkan wajah Lingfei dan Li Hui juga dingin saat mereka melotot ke arah Si Feng. Seolah-olah mereka sama sekali tidak memahami situasi mereka saat ini. Namun, melihat mereka bertiga seperti ini, wajah Si Feng menunjukkan ketidaksenangan. Dia menyipitkan matanya dan berkata, Sebagai tawanan, kalian bahkan tidak memiliki sedikitpun kesadaran sebagai tawanan. Ben Shao akan mengajarimu apa artinya menjadi tawanan. Saat Si Feng berbicara, sebuah jejak telapak tangan putih besar tiba-tiba muncul di atas mereka bertiga. Hem, namun, tepat saat telapak tangan besar itu muncul, Si Feng tiba-tiba mengeluarkan dengungan pelan. Kemudian, Si Feng perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas secara diagonal. Telapak tangan besar itu segera menghilang. Pada saat ini, suara santai tiba-tiba terdengar di kehampaan tempat Si Feng sedang melihat. Aku tidak menyangka kau bisa menemukan keberadaanku. Lalu, sosok putih perlahan muncul dalam kehampaan. Pria itu tampak berusia awal tiga puluhan. Wajahnya tampan dan luar biasa, dan ada senyum tipis di sudut mulutnya. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti makhluk abadi berjubah putih yang telah turun ke bumi. Ruoxuan. Kakak Ruo. Kakak Ruoxuan. Begitu pria berjubah putih itu muncul, Lingfei dan dua orang lainnya langsung berteriak ke arah kehampaan. Panggilan manis, Kakak Ruoxuan, datang dari lansian air. Ruo. Ruoxuan. Di udara tak jauh dari sana, Sueying belum pernah melihat ria berjubah putih yang baru saja muncul dan tidak tahu siapa dia. Dia hanya merasa bahwa aura-orang ini luar biasa dan latar belakangnya jelas tidak sederhana. Namun, ketika dia mendengar dua kata, Ruoxuan, dia langsung terkejut lagi. Ruoxuan, sang dewa pedang berjubah putih Ruoxuan. Ini adalah dewa setengah bintang sembilan. Dia, dia sebenarnya adalah Ruoxuan. 1796. Sang dewa pedang berjubah putih, Ruoxuan. Tampaknya meskipun Lingfei dan dua orang lainnya telah menjadi tawanan Si Feng, mereka sama sekali tidak khawatir. Mereka mengandalkan pedang abadi berjubah putih. Tidak heran lansian air berani berteriak kepada Si Feng dan mengatakan bahwa dia tidak bisa lolos dari kematian hari ini. Ternyata mereka memiliki kaki tangan demigot bintang sembilan. Sue Ying tidak menyangka bahwa dia akan membawa petarung kelas berat seperti Ruoxuan bersamanya saat dia memimpin jalan. Dewa pedang berjubah putih, Ruoxuan, berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia menatap ke bawah ke arah tiga rekannya dan Si Feng seperti seorang ahli yang tak tertandingi. Meskipun begitu, dia memang ahli yang tak tertandingi di benua Wastelen. Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, kau telah mengganggu urusanku, Ruoxuan. Ini menunjukkan bahwa kau telah menumbuhkan sepasang mata dengan sia-sia. Cabut matamu sendiri sebagai permintaan maaf dan kemudian pergi. Kata-kata Ruoxuan secara alami ditujukan kepada Si Feng. Suaranya tenang, tetapi tidak ada ruang untuk penolakan. Ah, begitu suara Ruoxuan jatuh, seorang wanita muda berseru kaget. Lan Sianer berkata, Saudara Ruoxuan, apakah kamu hanya ingin dia mencungkil matanya? Bakat orang ini tidak sederhana. Bahkan jika kamu tidak membunuhnya, setidaknya kamu harus menghancurkan dantiannya. Ya, Saudara Ruoxuan, Sianer benar. Orang ini hanya seorang demigod bintang tujuh, tetapi kita bertiga bukanlah tandingannya. Dia tidak bisa diremehkan. Kalau akarnya tidak dicabut, rumput liar itu akan tumbuh lagi saat angin musim semi bertiup. Kata Li Hui. Ling Fei tidak mengatakan apa-apa, tetapi menganggup ke arah dewa pedang berjubah putih di langit. Dia setuju dengan dua orang lainnya. Di benua gurun, kehidupan penuh dengan pasang surut. Jangan menindas seorang pemuda karena kemiskinannya. Dulu seorang sampah diganggu dan diolok-olok, tiba-tiba ia akan bangkit ke puncak dan menginjak-injak semua orang di bawah kakinya. Terlebih lagi, orang di depan mereka adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Oh, mendengar perkataan Lansianer dan Li Hui, Ruoxuan tersenyum dan bertanya kepada mereka bertiga, maksudmu bakat orang ini tidak sederhana? Jika dia terus berkembang di masa depan, dia akan melampauiku. Ini. Mendengar perkataan Ruoxuan, Lansianer dan Li Hui kehilangan kata-kata. Tidak, Saudara Ruoxuan, bagaimana itu mungkin? Bakatmu langka di dunia, dan prestasimu mengejutkan. Bahkan jika orang ini berkultifasi siang dan malam sepanjang hidupnya, dia tidak akan pernah bisa melampauimu. Mendengar perkataan Lansianer, Ruoxuan masih tersenyum. Lalu apa yang kamu khawatirkan? Eh. Mendengar kata-kata Ruoxuan, Lansianer dan dua orang lainnya mengeluarkan suara, Oh, pelan. Setelah memikirkannya dengan saksama, mereka merasa itu masuk akal. Apa yang perlu dikhawatirkan? Mungkinkah dia benar-benar khawatir ada orang yang akan menyerang balik dirinya, Ruoxuan, dan membalas dendam padanya di masa mendatang. Karena Ruoxuan ingin dia mencungkil matanya sendiri, maka dia akan mencungkil matanya sendiri. Mereka juga tahu bahwa sekali Ruoxuan telah memutuskan sesuatu, mustahil untuk mengubah pikirannya. Kemudian mereka memikirkannya lagi dan merasa bahwa orang ini beruntung karena selamat. Kebetulan saja Ruoxuan sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi yang harus ia lakukan hanyalah mencungkil matanya sendiri. Mencungkil mata dan menjadi buta lebih baik daripada mati. Hmm, pada saat ini, ekspresi Ruoxuan yang berdiri gagah di udara dengan kedua tangan di belakang punggungnya tiba-tiba berubah. Apa, tidakkah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? Aku memintamu mencungkil matamu sendiri, tapi kau tidak melakukannya. Setelah mencungkil matamu, lumpuhkan tangan kananmu. Pada saat ini, suara Ruoxuan berubah dingin. Adapun si Feng, dia masih berdiri di tanah dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Setelah mendengar kata-kata orang itu, dia tiba-tiba mendengus sambil tertawa. Ekspresinya seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon. Anda, Anda, melihat orang ini masih berani bertindak seperti ini di depan Ruoxuan saat ini, Lingfei dan dua lainnya tiba-tiba terkejut. Kemudian, Lan Xian R. berkata, Saudara Ruoxuan, Anda cukup baik hati untuk membiarkannya hidup selama dia mencungkil matanya sendiri. Tadi, saya hanya memintanya untuk melumpuhkan satu tangannya lagi. Namun sekarang, tampaknya dia sedang mencari kematian. Bagi Lan Xian R., Lingfei, dan Li Hui, orang ini sudah menjadi mayat. Tidak ada keraguan tentang itu. Pada saat ini, wajah pedang surgawi berjubah putih, Ruoxuan, berubah dingin. Ruoxuan tidak bergerak, tetapi si Feng dan yang lainnya langsung merasakan bahwa sebuah pedang tak terlihat telah muncul di atas mereka. Begitu pedang tak terlihat itu muncul, niat membunuh yang kuat menyelimuti area tersebut. Ruang di area ini mulai mendidih. Ini, ini adalah pedang pembunuh tanpa hati. Pada saat ini, ahli demigod bintang 8 Lingfei berseru. Bahkan wajah Li Hui dan Lan Xian R pun berubah drastis. Tampaknya asal-muasal jurus yang baru saja digunakan Ruoxuan tidak sederhana. Mereka tidak menyangka bahwa Ruoxuan akan menggunakan pedang pembunuh tanpa hati untuk membunuh orang ini. Pedang pembunuh tak berperasaan. Mendengar kata-kata itu, bahkan Sui Ying, yang tidak jauh dari sana, tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Pedang pembunuh tak berhati adalah salah satu jurus mematikan Ruoxuan berjubah putih. Sui Ying belum pernah mendengar ada orang yang mampu bertahan dari pedang pembunuh tak berhati. Ujung pedang pembunuh tanpa hati sudah diarahkan ke Xi Feng. Pada saat ini, Ruoxuan berkata dengan lembut, mati. Begitu kata-kata itu diucapkan, pedang pembunuh yang tak terlihat menusuk ke bawah ke arah Xi Feng. Dalam sekejap mata, pedang pembunuh yang tak terlihat menusuk kepala Xi Feng. Pada saat ini, suara muda dan dingin bergema di area ini. Seekor belalang benar-benar melompat ke kepala Ben Shao. Dewa setengah bintang sembilan. Huh, seorang dewa bintang sembilan hanyalah seekor belalang di depan Ben Shao. Ketika Xi Feng mengatakan ini, tangan kanannya sudah berada di atas kepalanya. Kemudian, dia menjentikan jarinya ke gagang pedang tak terlihat itu. Tindakan ini seolah-olah dia dengan santai menjentikan sehelai daun dari kepalanya. Dengan jentikan ini, yang lain menyaksikan dengan tak percaya ketika pedang pembunuh tak berhati dihancurkan begitu saja. Lalu, menghilang tanpa jejak. Hutan yang tadinya semrawut, tiba-tiba menjadi tenang. Setelah tenang, dunia menjadi sunyi-senyap. Begitu sunyinya, sampai-sampai terdengar suara jarum jatuh. Selain Xi Feng, setiap orang dari mereka memiliki ekspresi ketidakpercayaan yang luar biasa di wajah mereka. Seolah-olah mereka telah melihat hantu, dan seolah-olah mereka sedang bermimpi. Kakak, pedang pembunuh tak berhati milik kakak Ruo Suan. Dihancurkan oleh orang ini hanya dengan jentikan jarinya. Kata Lansian, Er tak percaya. Ini. Ini. Lingfei dan Li Hui sekali lagi sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Pedang pembunuh tak berperasaan Ruo Suan. Ini. Siapa si orang ini? Dia. Dia. Ini benar-benar sangat tidak normal. Sui Ying terkejut sekali lagi. Sekali lagi, dia sangat terkejut. 1797. Sang Dewa Pedang Berjubah Putih, Ruo Suan, merupakan sosok terkenal di hutan jahat dan jurang jahat. Suara surgawi. Siao-siao. Kata Siao-siao. Di hati Lansian, Er, Lingfei, Li Hui, dan bahkan Sui Ying, dia tak terkalahkan. Itu adalah ahli alam demigod bintang 9 yang tak tertandingi, ahli alam demigod bintang 9 yang tak tertandingi di usia awal 30-an. Orang ini, yang tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun, telah mematahkan salah satu jurus mematikan Ruo Suan yang terkenal hanya dengan kekuatan satu jari. Orang ini masih sangat muda. Seberapa mengerikan dia? Aku tahu. Akan tetapi, pada saat ini, Lansianer tampaknya telah memahami sesuatu dan berkata, Dewa Pedang Berjubah Putih pasti telah dipatahkan oleh Dewa Pedang Berjubah Putih. Saudara Ruo Suan pasti menggunakan pedang pembunuh tanpa hati dengan santai tadi. Kekuatan pedang itu jelas tidak sampai sepersepuluh dari kekuatan aslinya. Itulah sebabnya pedang itu begitu mudah dipatahkan oleh orang ini. Ya, pasti itu dia. Itu benar. Saudara Ruo Suan meremehkan lawannya kali ini. Di akhir kalimatnya, wajah Lansianer yang kotor dipenuhi dengan keyakinan. Dia tidak dapat memikirkan alasan lain. Terlebih lagi, bagi Lansianer, ini adalah penjelasan yang paling masuk akal. Suara Lansianer tidak lembut, jadi semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Namun, ketika mereka mendengar kata-katanya, kebingungan muncul di wajah semua orang. Benarkah demikian? Kemudian, mereka semua menatap ke arah Dewa Pedang Berjubah Putih, Ruo Suan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ruo Suan terus bergumam. Bagaimana ini bisa terjadi? Tampaknya bahkan dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Pedang Abadi Berjubah Putih telah hancur. Meskipun dia tidak menggerakkan tubuhnya dan tangannya berada di belakang punggungnya, Pedang Abadi Berjubah Putih yang dia gunakan jelas bukan sepersepuluh dari apa yang dikatakan Lansianer. Ruo Suan telah menggunakan kekuatan penuhnya dalam gerakan itu. Orang itu berani mendengus setelah mendengar kata-kata Ruo Suan, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Ruo Suan. Oleh karena itu, Ruo Suan telah menggunakan Pedang Abadi Berjubah Putih dalam kemarahan dan ingin menghancurkan orang ini menjadi berkeping-keping. Namun, ia tidak menyangka orang ini dapat mematahkan Pedang Abadi Berjubah Putih miliknya hanya dengan kekuatan satu jari. Pada saat ini, suara muda dan acu-ta'acu itu tiba-tiba terdengar lagi. Oke, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Ben Sao harus mencungkil matanya dan mematahkan salah satu tangannya? Sekarang, Anda dapat memulai. Usai Sifeng mengatakan ini, tubuhnya melayang ke angkasa dan dengan santai melayang menuju Dewa Pedang Berjubah Putih. Pada saat ini, tubuh abadi Ruo Suan, Pedang Berjubah Putih Abadi, Ruo Suan, benar-benar mulai mundur dengan cepat. Tampaknya Ruo Suan telah menyadari betapa menakutkannya orang itu. Ketika saudara Ruo Suan, Ruo Suan, Pedang Abadi Ruo Suan, Pedang Abadi Milik Pedang Abadi itu, tiba-tiba manusia itu menjadi milik Siao. Pada saat yang sama, Lingfei dan Li Hui menghela napas pelan bersamaan. Senyum pahit muncul di wajah mereka. Yaitu, Siao-Siao-Siao-Siao Tian dan Siao-Siao-Siao. Mereka adalah Siao, Siao-Siao-Siao-Siao-Siao dan mereka Siao-Siao, Siao-Siao. Sebagai akibat, Ruo Suan yang awalnya terbang mundur, berbalik dan terus terbang menuju hutan gelap tempat arai ilusi didirikan. Dong, pada saat ini, suara bel yang sangat keras bergema. Sebuah hantu lonceng emas yang sangat besar tiba-tiba muncul di depan Ruo Suan, menghalangi jalannya. Ruo Suan merasa dirinya sekecil seekor semut di hadapan bayangan lonceng raksasa itu, dan seakan-akan bayangan itu dapat menggoyahkan Ruo Suan hanya dengan sekali goncangan. Ini, ini adalah senjata dewa sejati. Ketika dia melihat bayangan lonceng emas, wajah Ruo Suan berubah drastis. Dia, Ruo Suan, adalah seorang ahli alam demigod bintang sembilan. Apa yang berdiri di depannya hanyalah gambaran ilusi artefak mendalam. Namun, itu membuat Ruo Suan merasa bahwa dia tidak penting dan dapat dengan mudah dihancurkan. Di dunia ini, hanya senjata dewa sejati yang legendaris yang bisa membuat Ruo Suan merasa seperti ini. Sosok Ruo Suan yang gelisah tiba-tiba berhenti di depan bayangan lonceng emas. Ia kemudian berbalik dan melihat sosok putih yang perlahan terbang di atasnya. Anda, siapa kamu? Kau benar-benar memiliki senjata dewa sejati. Sekarang aku mengerti. Alasan mengapa kau dapat dengan mudah mematahkan seranganku dengan satu jari adalah karena kau secara diam-diam mengaktifkan kekuatan senjata true divinity itu. Ruo Suan memikirkan hal ini ketika dia melihat bayangan lonceng emas. Ketika Ruo Suan memikirkan hal ini, hatinya merasa jauh lebih tenang. Ruo Suan mengira dirinya telah kalah oleh senjata dewa sejati dan tidak oleh pemuda yang hanya seorang demigod bintang tujuh. Ruo Suan mengira bahwa senjata dewa sejati yang legendaris itu memang misterius. Orang ini telah mengaktifkannya secara diam-diam dan Ruo Suan sama sekali tidak merasakannya. Namun, jika bukan karena bayangan senjata dewa sejati, Ruo Suan akan mengira orang ini begitu mengerikan. Lebih mengerikan dari Ruo Suan. Senjata dewa sejati. Senjata dewa sejati. Senjata dewa sejati. Di sisi lain, ketika Lingfei, Li Hui, Lan Xian, R, dan Sue Ying mendengar kata-kata senjata dewa sejati, mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Kata-kata ini terlalu kasar untuk didengar. Di nefas abis, mereka hanya tahu bahwa ketiga master iblis semuanya memiliki senjata dewa sejati yang kuat. Namun, itu hanya rumor bahwa 10 jenderal iblis agung yang menguasai 10 wilayah di jurang nefas dikatakan telah menyegel senjata dewa sejati. Hanya ketika 10 jenderal iblis agung mencapai tempat senjata itu disegel pada saat yang sama, mereka dapat mengaktifkan senjata dewa sejati yang misterius itu bersama-sama. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar Ruo Suan mengatakan bahwa orang ini benar-benar memiliki senjata dewa sejati, mereka sangat terkejut. Aku tahu, Lansianer tampaknya menyadari sesuatu dan berkata dengan yakin, itu benar. Alasan mengapa orang ini mampu mematahkan serangan saudara Ruo Suan dan mengapa kami tidak mampu menahannya bukanlah karena kekuatannya sendiri. Dia mengaktifkan senjata dewa sejati. Meskipun mereka terkejut dengan senjata perang dewa sejati, mereka masih dapat menerima apa yang dikatakan Lansianer. Dikalahkan oleh demigot bintang tujuh merupakan penghinaan besar bagi mereka. Namun, dikalahkan oleh senjata dewa sejati adalah sesuatu yang dapat mereka terima. Mungkinkah aku juga dikalahkan oleh senjata dewa sejati? Pada saat ini, bahkan Sui Ying, yang tidak jauh dari sana, berkata secara diam-diam. Baiklah, kamu tidak perlu terlalu banyak memikirkan hal-hal lain. Keluarkan matamu sendiri, kata Sifeng sambil mendekati Ruo Suan selangkah demi selangkah. Anda, Ruo Suan dengan dingin melontarkan kata, kamu, ketika mendengar kata-kata Sifeng. Lalu dia berkata, apakah kamu benar-benar ingin bersikap begitu kejam? Aku kejam, Sifeng sepertinya mendengar lelucon yang sangat lucu saat mendengar kata-kata Ruo Suan. Dia berkata, kau ingin aku mencuntil mataku sendiri dan melumpuhkan tanganku sendiri. Sekarang, kamu bilang aku kejam. Hahaha. Kamu, Ruo Suan mengucapkan kata, kamu, lagi. Meskipun Ruo Suan telah mengatakan dan melakukan hal itu, bagaimana mungkin Ruo Suan bisa sama? Ruo Suan merupakan ahli dewa setengah bintang sembilan yang tiada taraf, sosok yang dikagumi semua orang. Ruo Suan kemudian berkata kepada Sifeng, hari ini, aku, Ruo Suan, telah melebih-lebihkan diriku sendiri dan menyinggungmu. Aku bersedia menyerahkan keterampilan bertarung demigot bintang tujuh milikku. Aku harap kau bisa memaafkanku. Keterampilan bertarung dewa setengah bintang tujuh. Ruo Suan, dia, dia benar-benar bersedia menyerahkan keterampilan bertarung dewa setengah bintang tujuhnya kepada orang ini. Lingfei langsung berseru ketika mendengar kata-kata Ruo Suan. Sejauh pengetahuan mereka, Ruo Suan telah mengembangkan tiga keterampilan pertempuran yang tiada taraf, semuanya telah mencapai tingkat dewa setengah bintang tujuh. Di nefas abis, di seluruh benua wastelen, keterampilan bertarung demigot bintang tujuh dianggap sebagai keterampilan bertarung yang tak tertandingi. Jika seseorang tidak memiliki latar belakang keluarga, kekuatan di baliknya, dan kesempatan, seseorang bisa melupakan untuk mendapatkannya. Itu adalah hal-hal yang hanya bisa ditemukan, bukan dicari. Alasan mengapa Ruo Suan mampu memperoleh tiga keterampilan bertarung setengah dewa bintang tujuh adalah karena ia memiliki keberuntungan yang luar biasa. Bertahun-tahun yang lalu, ia secara tidak sengaja memasuki sebuah makam kuno. Sejak saat itu, Ruo Suan telah melambung ke surga. Dengan bakatnya yang tak tertandingi dan tiga keterampilan bertarung yang tak tertandingi itu, ia akhirnya menjadi dewa pedang berjubah putih hari ini, seorang dewa setengah bintang sembilan. Keterampilan bertarung dewa setengah bintang tujuh saja sudah sangat langka, apalagi keterampilan bertarung dewa setengah bintang delapan dan sembilan. Ada rumor yang mengatakan bahwa di nefas abis, hanya tiga penguasa iblis nefas yang agung, sepuluh jenderal iblis yang bertanggung jawab atas sepuluh wilayah besar, yang mampu mengolah jurus pertempuran dewa setengah bintang delapan dan sembilan. Di seluruh benua wastelen, hanya kekuatan kuno dengan fondasi yang dalam yang memilikinya. Misalnya, meskipun Lingfei, Li Hui, dan Lan Xian, R merupakan ahli demigod bintang delapan, namun keterampilan tempur tertinggi yang mereka kembangkan hanya sebatas demigod bintang lima. Jika Suan bersedia menyerahkan keterampilan pertempuran demigod bintang tujuh, mereka tentu akan terkejut. Meskipun Ruo Suan telah menggunakan keterampilan pertempuran demigod bintang tujuh untuk ditukar dengan mata dan tangannya. Keterampilan tempur dewa setengah bintang tujuh. Orang-orang di bawah terkejut, tetapi Si Feng penuh dengan penghinaan setelah mendengar kata-kata Ruo Suan. Dia berkata, huh, keterampilan tempur demigod bintang tujuh tidak layak untuk bensau. Anda, ini, orang ini. Saat kata-kata Si Feng keluar, orang-orang di bawah yang masih terkejut, terkejut lagi. Keterampilan tempur tingkat dewa setengah bintang tujuh adalah keterampilan tempur yang mereka dambakan bahkan dalam mimpi mereka. Orang ini, benar-benar mengatakan itu, tidak layak baginya untuk mempelajarinya. Namun, Si Feng tidak tertarik dengan keterampilan tempur dewa setengah bintang tujuh. Saat dia dipenjara di langit dan bumi, dia telah mengolah keterampilan tempur dewa setengah bintang sembilan yang lengkap milik klan mayat kuno, keterampilan pertempuran mayat terbalik. Walaupun skill pertempuran mayat terbalik merupakan skill tempur milik klan mayat kuno, skill ini memiliki efek samping, dan tubuh akan hancur sendiri jika dipaksa menggunakannya. Namun, bagi Si Feng, yang sekarang memiliki tubuh yang aneh, efek sampingnya tidak berarti apa-apa. Dia sama sekali tidak peduli. Keterampilan pertempuran mayat terbalik milik Si Feng sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan pertempuran dewa setengah bintang tujuh. Belum lagi, kultivasi Si Feng telah melangkah ke alam demigod bintang tujuh, dan ia telah memperoleh tingkat ketujuh dari True Demon Divine Lightning. Keterampilan bertarung yang digunakan Si Feng dan Black Demon Annihilation Lightning bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan keterampilan bertarung demigod bintang tujuh biasa. Pada saat ini, sosok Si Feng sudah melayang di depan Ruo Xuan. Suaranya terdengar lagi, aku tidak membutuhkan keterampilan tempur setengah dewa bintang tujuh milikmu. Cepatlah, cungkil matamu. Saat Si Feng mencapai akhir kalimatnya, jelas bahwa nadanya berubah dingin. Ketika yang lain melihat ekspresinya, mereka merasa bahwa dia sama sekali tidak bercanda. Seolah-olah apa yang dia katakan itu benar, keterampilan tempur setengah dewa bintang tujuh sama sekali tidak layak untuk dia kembangkan. Seolah-olah dia rela menyerahkan keterampilan bertarung dewa setengah bintang tujuh demi mata Ruo Xuan. Siapa? Siapa dia? Dari mana dia datang? Dia bahkan tidak peduli dengan keterampilan bertarung dewa setengah bintang tujuh. Lingfei berkata kepada dua orang di sampingnya dengan kaget. Pada saat ini, Li Hui juga berkata, Konon, klan iblis tiga dosa besar menerima seorang murid bernama Lin Yu beberapa tahun yang lalu. Dia memiliki bakat yang tak tertandingi dan seharusnya seusia. Mungkinkah? Mungkinkah dia Lin Yu? Lin Yu. Setelah mendengar kata-kata Lingfei dan Li Hui, Lan Xian, R. menggumamkan dua kata ini. Kemudian, dia menganggup dan berkata, dia memiliki senjata tempur dewa sejati yang legendaris dan bahkan tidak peduli dengan keterampilan tempur setengah dewa bintang tujuh. Mungkin dia benar-benar Lin Yu, murid dari tiga guru iblis dosa. Ah! Pada saat ini, pedang surgawi berjubah putih, Ruo Xuan, tiba-tiba mengeluarkan raungan yang sangat keras. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah merasa sesedih ini. Seseorang telah memaksanya untuk mencungkil matanya sendiri. Dia adalah Ruo Xuan. Dia adalah pedang surgawi berjubah putih. Dia adalah ahli dewa setengah bintang sembilan yang tak tertandingi. Dia memiliki harga dirinya sendiri. Ketika Ruo Xuan mengeluarkan raungan tiba-tiba ini, kerumunan tiba-tiba melihat bayangan hitam besar dari binatang iblis yang tampak seperti pedang muncul di tubuh Ruo Xuan. Esensi pedang berubah menjadi binatang pedang. Dikabarkan bahwa ini adalah keterampilan Ruo Xuan yang paling kuat. Aku pernah mendengar bahwa begitu Ruo Xuan menggunakan jurus ini, tubuhnya akan dilahap oleh binatang pedang itu dan dia akan menderita banyak korban. Oleh karena itu, Ruo Xuan tidak akan menggunakan jurus ini kecuali dia tidak punya pilihan lain. Setelah binatang pedang hitam itu muncul, mata Lingfei masih terpaku pada sosok putih yang samar-samar terlihat dalam bayangan binatang hitam itu. Saudara Ruo Xuan, setelah melihat Ruo Xuan menggunakan jurus ini, Lansian R. memanggil dengan lembut. Apa yang akan terjadi dengan gerakan ini? Lihui mengepalkan tangannya dan berkata dengan gugup. Ruo Xuan, Sue Ying, yang tidak jauh dari sana, juga memanggil nama itu. Mengaum, tepat pada saat ini, raungan binatang buas yang tak tertandingi bergema di langit dan bumi. Bayangan hitam binatang buas yang seperti pedang tampaknya telah menjadi gila pada saat ini, dan ia menyerang dengan keras ke arah si Feng yang berada di udara di depannya. Huff, bodoh sekali, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri dan membuang-buang waktu bensau. Rupanya hanya menjungkil matamu dan mematahkan salah satu lenganmu saja tidak cukup. Melihat bayangan pedang hitam yang menyerbu ke arahnya, wajah si Feng masih penuh dengan penghinaan. Pada saat ini, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan meraih bayangan pedang hitam yang menyerbu ke arahnya. 1799 Si Feng mengulurkan tangan dan meraih bayangan pedang hitam itu, menghentikannya. Raungan, 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 raungan yang lebih marah bergema di udara. Seolah-olah cengkeraman si Feng telah membuat binatang pedang itu semakin ganas dan geram. Tepat pada saat ini, si Feng mengepalkan jari-jari tangan kanannya. Bang, sebuah ledakan dahsyat bergema di langit dan bumi, dan binatang pedang raksasa itu langsung hancur berkeping-keping oleh si Feng. Serangan pedang abadi berjubah putih telah patah. Aduh, rangan menyakitkan terdengar, dan sosok putih seperti peri itu muncul dengan jelas lagi. Akan tetapi, tubuh dewa pedang berjubah putih itu bungkuk dan wajahnya berkerut kesakitan. Uh, pada saat ini, Ruo Suan memuntahkan setegup darah. Saudara Ruo Suan, Ruo Suan, Saudara Ruo Suan. Melihat Ruo Suan dalam keadaan seperti itu, ketiga orang di tanah langsung berteriak panik. Ruo Suan adalah satu-satunya harapan mereka. Mereka hanya bisa bertahan hidup jika Ruo Suan mengalahkan orang itu. Tapi sekarang, Ruo Suan ada di tangan orang itu. Ah, seperti yang diharapkan, tidak jauh dari sana, bahkan Sui Ying pun mendesah. Orang ini, orang ini. Bahkan Ruo Suan tampaknya telah dikalahkan sepenuhnya. Karena kamu tidak mau mencungkil matamu sendiri, biar Ben Sao yang melakukannya untukmu. Pada saat ini, suara santai si Feng terdengar lagi. Tangan kanannya, yang baru saja menghancurkan bayangan pedang hitam, bergerak lagi. Jari telunjuk dan jari tengahnya menunjuk ke depan ke mata Ruo Suan pada saat yang bersamaan. Ah, tidak. Melihat dua jari menunjuk ke arahnya, ekspresi kesakitan Ruo Suan tiba-tiba berubah. Wajahnya penuh dengan kepanikan. Dia ingin menghindar, dia ingin melawan, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Kedua jarinya tiba-tiba menunjuk ke mata Ruo Suan. Ah, rasa sakit yang amat sangat, seakan-akan jantung dan paru-parunya terkoyak, bergema di udara. Si Feng tidak mencungkil bola mata Ruo Suan. Dan sebaliknya, bola matanya meledak. Meskipun metodenya kejam, si Feng sama sekali tidak peduli. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia memiliki kekuatan absolut hari ini, atau jika dia buta, orang yang berteriak kesakitan saat ini adalah dia. Kalau orang ini mau mencungkil matanya sendiri, maka kedua bola matanya pasti tidak akan tertinggal. Ah, saudara Ruo Suan. Di tanah di bawah, lansian, air menatap Ruo Suan yang matanya mengalirkan darah, dan berseru ngeri. Pada saat ini, Ruo Suan tidak lagi memiliki sikap anggun seperti seorang pendekar pedang berjubah putih. Matanya berdarah deras, dan wajahnya berkerut kesakitan. Dia tampak seperti roh jahat. Ah, mataku, mataku, ah. Dengan kesakitan, Ruo Suan menutupi matanya yang berdarah dengan kedua tangannya. Huff. Melihat Ruo Suan yang melolong kesakitan, si Feng mendengus jijik dan berkata, Saat kau berencana mencungkil mata orang lain, seharusnya kau pikirkan matamu sendiri yang akan lumpuh. Kedua bola matamu sudah lumpuh, tapi tanganmu. Ketika si Feng mengucapkan kata, tangan, nadanya berubah dingin lagi. Pada saat ini, kelima jari tangan kanannya terbuka lebar dan menunjuk ke tangan kanan Ruo Suan. Bang. Suara ledakan tiba-tiba terdengar. Tangan kanan Ruo Suan yang menutupi mata kanannya tiba-tiba meledak, dan darah segar menyembur keluar dengan deras. Ah, tangan, tanganku, terdengar teriakan yang lebih memilukan lagi. Untuk sesaat, pendekar pedang abadi berjubah putih, yang biasanya angkuh dan perkasa, tampak agak menyedihkan. Ah, saudara Ruo Suan. Lansianer, yang berada di bawah, berteriak lagi. Awalnya dia ingin memanggil Ruo Suan, kakak, lagi. Tetapi ketika dia melihat penampilan Ruo Suan saat ini, dia menelan kata kedua, kakak, sebelum dia bisa mengatakannya. Ini, sungguh orang yang kejam. Bahkan Ruo Suan pun, dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Kata Lingfei. Kakak Ruo Suan menginginkan mata dan tangannya, jadi dia melumpuhkannya. Mari kita pikirkan apa yang telah kita lakukan padanya sebelumnya. Pada saat ini, Li Hui berbicara. Ketika mereka mendengar kata-kata Li Hui, Lingfei dan Lansianer terkejut lagi. Pada saat itu, Lingfei langsung mengaktifkan cakak setan api hitam dengan tujuan memusnahkannya. Saat itu, orang yang kejam itu hanya berada di alam demigot bintang tujuh di mata Lingfei. Saat itu, Lingfei merasa serangan itu sudah cukup. Sebaliknya, meskipun Lansianer tidak melakukan apapun kepada orang kejam itu, dia telah mengancam orang kejam itu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Bahkan sampai pada titik ketika Ruo Suan hanya ingin dia mencungkil matanya, Lansianer lah yang menyarankan agar dantiannya paling tidak dilumpuhkan. Mengenai usulan melumpuhkan dantiannya, Li Hui juga telah menyarankannya kepada Ruo Suan saat itu. Pada saat ini, mereka bertiga saling berpandangan, dan ekspresi sangat terkejut muncul di wajah mereka secara bersamaan. Melihat metode Ruo Suan dan orang kejam itu, mereka mungkin tidak lebih baik. Ah, sambil melolong kesakitan, Ruo Suan berteriak ke depan lagi, kau telah membutakanku dan melumpuhkan tanganku. Sekarang, bisakah kau melepaskanku? Tepat saat Ruo Suan selesai berteriak, si Feng dengan santai membuka mulutnya lagi dan menjawab, tidak. Ah, Anda, ketika mendengar suara itu, hati Ruo Suan dipenuhi amarah lagi, tetapi dia tidak berani bertindak. Dia bertanya, mengapa? Si Feng berkata, Ben Sao ingin kau mencungkil matamu dan melumpuhkan tanganmu. Bukan saja kau tidak melakukannya, kau bahkan ingin Ben Sao melumpuhkan matamu dan melumpuhkan tanganmu sendiri. Hanya sepasang mata dan satu tangan saja jelas tidak cukup. Sebenarnya, kata-kata si Feng juga meniru tindakan Ruo Suan sebelumnya. Ketika dia tidak melakukan apa yang dikatakan si Feng dan mencungkil matanya, si Feng ingin dia melumpuhkan tangan lainnya. Apapun yang orang lain ingin lakukan padanya, dia akan membalasnya. Dia selalu mengikuti gaya si Feng. Ah, mendengar perkataan orang kejam itu, Ruo Suan mengeluarkan suara, ah, lagi dan berkata, Sekarang aku buta dan tangan kananku lumpuh, apalagi yang kau inginkan dariku. Si Feng menjawab dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu aku akan meninggalkanmu dengan hidupmu. Ah, Anda. Ketika Ruo Suan mengucapkan kata, kamu, si Feng sudah mengarahkan jari telunjuknya ke kepala Ruo Suan. Dengan suara, Pak, yang tajam, jari telunjuk si Feng langsung menyentuh dahi Ruo Suan dan langsung menembus tulang depannya. Ah, Anda. Anda, 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 kamu. Tubuh Ruo Suan tiba-tiba bergetar, dan dia terus berteriak, kamu. Kata, kemudian, kesadarannya dengan cepat menghilang dari pikiran Ruo Suan. Tubuh Ruo Suan melayang di udara dan berhenti bergerak. Seribu delapan ratus. Dia meninggal. Dia meninggal. Ruo, Ruo Suan mati begitu saja. Ketiga orang di tanah dan Sui Ying, yang berada tidak jauh, menatap kosong ke arah sosok tak bergerak di udara. Bagi mereka, pemandangan ini seperti mimpi. Sekali lagi, Ruo Suan adalah ahli demigod bintang sembilan. Ternyata ahli demigod bintang sembilan pun bisa mati. Terutama Lingfei, Lan Sianer, dan Sui Ying. Sebelumnya, mereka pernah bersama Ruo Suan di hutan yang berada di bawah ilusi. Saat itu, mereka menganggap Ruo Suan sebagai pemimpin mereka dan berusaha mendekatinya. Mereka memanggilnya Saudara Ruo Suan, Saudara Ruo Suan, dan Ruo Suan selalu tersenyum tipis. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, dan sikapnya luar biasa. Mereka tidak menyangka bahwa Ruo Suan akan terbunuh begitu saja. Di udara, pikiran Si Feng berkelebat. Tubuh Ruo Suan menyusut dengan cepat seperti balon yang kempes. Dalam sekejap mata, Lingfei, Sui Ying, dan dua orang lainnya terkejut melihat tubuh Ruo Suan telah berubah menjadi mayat yang sangat keriput. Ini. Ini. Setelah melahap darah, energi kematian, dan jiwa Ruo Suan, dan tian abnormal Si Feng meningkat dari 5 menjadi 6 persepuluh. Mereka tidak menyangka bahwa darah dan energi kematian seorang demigod bintang 9 yang telah dilahap Si Feng hanya dapat meningkatkan dan tiannya hingga 10 persepuluh. Kemudian, dia perlahan menarik jari telunjuknya dari tengah dahi mayat itu. Kemudian, mayat itu langsung jatuh ke tanah. Dengan bunyi dentuman, mayat itu jatuh dengan keras ke tanah, memenuhi udara dengan debu. Keempat orang lainnya menatap mayat yang sudah menjadi mumi yang tergeletak di atas debu seperti tumpukan sampah. Mereka tidak dapat mengaitkan mayat yang sudah menjadi mumi ini dengan sosok abadi yang berpakaian putih dan tampan di masa lalu. Kemudian, Si Feng perlahan menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Merasakan orang di atas sedang melihat ke bawah, Ling Fei dan dua orang lainnya gemetar. Kemudian, lutut mereka menjadi lemas pada saat yang sama, dan mereka berlutut ke arah orang di udara. Ling Fei adalah orang pertama yang berbicara. Dia menunjukkan ekspresi menyedihkan dan memohon belas kasihan. Ampuni nyawaku. Saya punya mata, tapi tidak bisa mengenali Gunung Tai. Tolong ampuni nyawa saya. Gadis berbaju biru, Lansianer, juga berkata, Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Itu mulutku yang buruk. Tolong ampuni nyawaku. Ampuni nyawaku. Akhirnya Li Hui pun angkat bicara. Su Wei Ying, yang tidak jauh dari sana, melihat ketiga sosok yang berlutut di tanah. Mereka adalah tiga talenta tertinggi yang telah mengguncang hutan jahat. Sekarang mereka bertiga sudah berlutut dan memohon belas kasihan. Tidak akan ada seorang pun yang percaya padanya jika dia, Su Wei Ying, menceritakan kepada orang lain tentang apa yang terjadi hari ini. Mereka mungkin berpikir bahwa Su Wei Ying sudah gila dan bicara omong kosong. Namun, ini benar-benar terjadi di depan matanya. Melihat ketiga orang yang berlutut di hadapannya, Si Feng perlahan membuka mulutnya dan bertanya kepada mereka bertiga, Bicaralah. Kalian telah menyiapkan matriks ilusi di hutan di depan. Apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan? Mendengar perkataan Si Feng, Ling Fei segera bergegas menjawab, Ruo Suan meminta kami untuk membantunya menangani ular piton racun hijau. Ular piton racun hijau, Si Feng menggumamkan empat kata ini dengan lembut. Pada saat ini, Ling Fei langsung berkata, Meskipun ular piton racun hijau hanya binatang beracun demigot bintang 8, racunnya sangat kuat. Meskipun Ruo Suan telah memasuki alam demigot bintang 9, dia tidak berani bersentuhan dengan racun ular piton racun hijau sama sekali. Yang terpenting adalah ular piton racun hijau sangat licik. Ruo Suan menemuinya beberapa kali, tetapi ketika ular piton racun hijau mengetahui bahwa dia adalah dewa bintang 9, dia berbalik dan berlari, melompat ke kolam racun. Bahkan Ruo Suan tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, tepat saat Ling Fei hendak melanjutkan, Lan Sianer melihat bahwa dia telah selesai berbicara. Melihat ada yang tidak beres, dia buru-buru berkata, Jadi, Ruo Suan meminta kami untuk membantunya. Karena itu, Ruo Suan meminta bantuan kami bertiga. Sedangkan kami bertiga, sebenarnya kami hanya bertindak sebagai umpan untuk memancing ular piton raksasa racun hijau. Pada akhirnya, ular piton racun hijau benar-benar berhasil dipancing keluar dari kolam racun oleh kami bertiga. Ruo Suan segera mengaktifkan formasi ilusi dan mengubah medan hutan untuk menyembunyikan kolam racun sehingga ular piton racun hijau tidak dapat mengetahui di mana kolam racun itu berada. Kemudian, kami bertiga membantu Ruo Suan menangkap ular piton racun hijau. Cukup, saat melihat Lan Sianer hendak meneruskan ucapannya, Si Feng langsung bicara dengan dingin dan memotongnya. Mendengar suara dingin itu, tubuh Lan Sianer yang halus bergetar saat dia berlutut di tanah. Dia sangat terkejut dan diam-diam bertanya-tanya apakah dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Setelah beberapa saat, Si Feng berkata dengan tenang, mengubah medan hutan hanya untuk ular piton racun hijau itu. Mendengar perkataan Si Feng, Lan Sianer dengan hormat bergegas menjawab terlebih dahulu dan berkata, Ya, benar. Aku tidak berani berbohong padamu. Mendengar bahwa itu hanyalah ular piton beracun demi got bintang delapan, Si Feng langsung kehilangan minat. Awalnya ia mengira bahwa medan hutan telah diubah oleh formasi ilusi dan mereka mungkin telah menemukan beberapa reruntuhan kuno atau semacamnya. Si Feng tidak akan meremehkan reruntuhan kuno yang muncul di hutan kejahatan. Di masa lalu, dia telah menemukan jalan pulang di hutan kejahatan. Faktanya, Si Feng mengira bahwa karena hutan kejahatan mempunyai jalan menuju benua Tianheng, maka mungkin ada juga jalan menuju benua Perang Ilahi. Setelah Lan Sianer selesai berbicara, Si Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Untuk sesaat, dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Pada saat ini, keheningan itu agak menindas. Lingfei, Lan Sianer, dan Lan Sianer menatap tanpa berkedip ke arah sosok putih di langit. Pada saat ini, mereka sangat gugup. Hidup mereka ada di tangan orang itu. Apakah mereka hidup atau mati, mereka sedang menunggu keputusan orang itu. Itu hanya masalah pikiran darinya. Setelah beberapa saat, mereka mendengarnya berkata perlahan, kalau begitu, kalian bertiga boleh masuk neraka. Ketiga orang ini semuanya ingin membunuhnya. Sebelumnya, mereka telah menyarankan agar Ruo Xuan melumpuhkan dantiannya. Jika dantiannya benar-benar lumpuh, apa bedanya itu dengan kematian di hutan kejahatan? Mendengar perkataan Si Feng, Lingfei, Lan Sian, Er, dan Li Hui semuanya terkejut dan ekspresi mereka berubah drastis. Lingfei buru-buru berteriak panik, tidak, jangan, jangan bunuh aku, kami telah memberitahu anda semua yang ingin anda ketahui. Lan Sianer membelalakan mata indahnya dan berkata, benar sekali. Apa yang anda tanyakan tadi, telah kami jawab dengan rincin. Jangan bunuh aku, selama kau tidak membunuhku, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.